selamat menikmati laki 2200 mas suasana menjelang malam semakin mencekam ketika melewati air terjun panas bukan hanya fokus pada pijakan kami juga mendengar suara yang mirip kuntilanak entah ini suara kuntilanak asli atau hewan yang pasti kami berdua saat itu hanya diam pura-pura tidak mendengar apa-apa coba dengarkan menurut kamu tadi suara apa ya tadi lewat air terjun menedangkan tidak kelihatan jamannya guys setelah cuma saluran air panas juga ini jam 6 sampai di kandang batu tadi sudah melewati kandang batu berarti ini perjalanan akhir menuju kandang badak terus kita camp disana sudah jam 6 ini pas makan snek dulu kita buat nasi bungkus nasinya tuh dibawah riski makan semilanya setenaga selamat menikmati 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 oh oh nonton orang kamu nangisar dengan Waktu kami istirahat di jalur antara kandang batu ke kandang bada kami mendengar lagi suara ini di sini kami mulai merasa enggak enak dan segera melanjutkan perjalanan terima kasih 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 di sini untuknya ada lampu penerangan kayanya pakai solar cell ya nih jam setengah 7 lewat 10 udah sampai Alhamdulillah Ya Allah Ternyata Ternyata jauh banget Total perjalanan 4 jam setengah Tadi aku kayak mau nyerah gitu kan Terus dikandeng sama suamiku Disuruh cepat Terus kita jalan cepat Pas lihat lampu ini Seneng ya Masya Allah Sebelum mendirikan tenda Suamiku sempat berkeliling area camp Untuk mengecek apakah ada babi Dan ternyata di sekitar camp Ada beberapa babi Hingga akhirnya kami memutuskan Mendirikan tenda di bawah tiang lampu Dayang 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 selamat menikmati 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 let's go selamat menikmati let's go selamat menikmati track selamat menikmati 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 ya beginilah kalau nikah sama Besti kejedot bukannya khawatir malah diketawain awas ya nanti kejedot ayo guys ayo guys ayo 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 Oh akhirnya nemu tempat yang sedikit terbuka Nah disini tuh ada space buat mendirikan tenda yang sekitar berapa ya enam tenda kali ya disini ini jalurnya semakin terjal di hampir satu jam kita belum sampai dan katanya Mas Arief gimana mas jalurnya masa tanya tadi membosankan itu enggak ada pemandangan biasanya kan di gunung-gunung di Jawa Tengah kan pemandangannya terbuka gitu kan disini tertutup sama pohon-pohon yang sangat tinggi let's go gimana mas go so setel su guys go jalur yang bercabang disini lumayan banyak jadi usahakan pilih jalur yang tidak licin enak dipijak jalur yang lebih lebar dan hindari pilih jalur yang disampingnya jurang kemudian panggara lus selamat menikmati sudah jalan satu jam seperempat belum sampai-sampai istirahat sebentar babak seruk minum haus kita minum dulu jalurnya tuh lumayan terjauh guys terus posisinya kita sekarang ini sudah bau belerangnya kemungkinan sudah dekat dengan puncak mas semangat mas mantap mantap ya katanya ya itu mas puncak ya mas tu kayak puncak ya mas wih dia dekat pucak kasih enak 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 menyentuh di seberang kelihatan puncak gede kelihatan gunung gede gedenya sulit sekali kelihatan gunung kelihatan gunung kelihatan gunung kita sudah jalan 2 jam belum sampai di puncak lumayan jauh ya puncaknya dan itu disini ketemu trek yang agak landai aslinya kita tuh lapar soalnya semalam kan ma'amnya siti toh terus ini belum ma'am mas amet enggak isi tenaga yuk mas belakang puncak mas masih naik sih mas puncak kesini mas puncak enggak tahu lah enggak tahu lah seder pipis mungkin lagi puncak dilarang melintas jalan buntu puncak kesana Allah semoga habis ini sampai ya semoga habis ini sampai ya di puncak pangreng di puncak pangreng selesai 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 kita mau seterahat makan roti dulu ya lapor sekarang jam 8 berarti dari kandang badak ke puncak pangreng itu 2 jam setengah ya 2 jam setengah wow mas kita lagi ada dimana mas di puncak pangreng di puncak pangreng di puncak pangreng yang pentingannya 3.019 mdbl dan kita kesini tuh 2 jam setengah ya mas iya jauh tadi mas Arief mau balik tapi aku bilang ayo pokoknya sampai ujak karena kita kan belum perhatikan masel 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 pencet aja tetep apa iya kan gue mana tanggo apa sebenernya tanggo itu tanggo apa tanggo apa senyum ke kamera yeay ini mantap kalau ulangnya masih senyum ya yeay kita sampai merdeka let's go kamu yang bilang kapal hiking yoo lucu lucu di puncak tuh sayang banget ya banyak sampah sumpah ini tuh puncaknya banyak banget sampah di sana sana sampah kita mau makan dulu satu garis satu garis ini kita di puncak tuh 15 menit aja dan ini kita mau langsung turun ya karena nanti takut turun burungnya banyak banget ya ini kita turunnya tuh cepet-cepet ya lari ya biar sampai camp itu cepet lari guys orang kata nomba cahamu akhirnya kita sampai di pertigaan juga ini kita tinggal turun terus sampai camp selamat menikmati nggak pusing neng di-dua puncak mudun mandala wangi dari puncak ke kandang-kandang lagi ini 45 menit cuma ada tenda kita berdua aja di sini pagi pada masak tapi ini berharap emang datang mas di jalan semoga datang buat apa sih mau buat sambal teri di hutan apapun bisa jadi balik kita mau enggak sih membuatmu ragu itu apa membuatmu ragu itu apa dari segi materi dia boleh labre asli dah asli dah ya pak sekarang naik aja enggak kuat mas marene berhenti-berhenti mulu bismillahirrahmanirrahim jalan 10 meter boros 10 meter ya bre 5 meter mabuk mulu kerjaannya nyampe di jalan wanyu pucuk kalo WA ngajakin mabuk aku blokir tapi emang yang waro-waronya gua mulu mas wanyu pucuk mubayang ini udah ya tektokan ya tektokan ini ini gede aja tektokan makasih Rizky udah dimasakin sama-sama tapi yang masakan lo yaul gini bre gini bre 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 iyaa liat liat ya liat ya liat dia liat ya ini aku mau isi air dulu di mata air ini buat minum nanti di perjalanan karena nanti kita kan mau samit mau sabit gede langsung ya terus baru ke sore bencana ini aku mau coba ya naik ini adalah shelter di kandang badak ini aku mau liat ini sama kalian ya masyarakatnya seperti ini nah ini bisa sholat disini ya kalau yang mau sholat ada ada musholanya tempatnya untuk sholat dan di sebelah sana juga ada toilet tadi aku sudah kesitu sih lumayan bersih bisa mandi bisa buat buang air nah disini tapi airnya tuh lumayan itu ya lumayan dingin banget tadi kayak di dieng nah itu dia puncak pangranglo yang tadi pagi kita samit cerah ini kita sudah prepare udah bongkar tenda buat melanjutkan perjalanan kemana Ki kita lanjut ke camp di Surya Kencana lewatnya lewatnya puncak gede ya bener banget kita mau sawit sawit puncak gede gila sehari dua dua apa puncak ya ya mas salah salah kan dhani salah kan dhani salah